Pemirsa sepanjang 181 kasus positif corona menambah panjang jumlah pasien COVID-19 yang diumumkan pemerintah hari minggu kemarin. Masyarakat yang rentan tertular diimbau mewaspadai kasus positif tanpa gejala atau OTG. Jumlah kasus positif penyakit akibat virus corona COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 2.273 kasus. Lebih dari 2.200 kasus positif corona itu tersebar di 32 provinsi dan hampir separuhnya terjadi di DKI Jakarta. Di Jakarta ditemukan 1.124 kasus COVID-19, di Kuti Jawa Barat 252 kasus dan Jawa Timur 288 kasus. Di Jakarta ditemukan 1.124 kasus COVID-19, di Kuti Jawa Barat 252 kasus dan Jawa Timur 188 kasus. Jumlah pasien yang sembuh 164 pasien, sedangkan jumlah pasien yang meninggal dunia sepenuhnya 198 orang. Masyarakat yang rentan tertular diimbau mewaspadai orang tanpa gejala atau OTG. Ini gambaran yang kita yakini bahwa di luar masih terjadi penularan. Masih ada kasus positif tanpa gejala yang berada di tengah-tengah kita. Masih ada sebagian dari kita yang tidak menyadari bahwa kita rentan tertular. Sehingga masih ada yang belum menjaga jarak di dalam berkomunikasi sosial. Masih belum menggunakan masker pada saat berada di rumah. Masih ada yang belum rajin dan disiplin mencuci tangannya dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Masih banyak masyarakat yang tidak berdulu dengan meningkatnya penyempatan virus corona, sejak sepertama ditemukan tanggal 2 Maret lalu. Upaya pemerintah yang dilakukan dengan menyiapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dari Jakarta, Kemdiputan Enews melaporkan.